Pendekar Bloncari Jodoh Jilid 25 Huruhara. Pada tahun Masehi 1644, ketika tentara Boan Leng berhasil menduduki kota Raja Pakia, Peking, maka pindahlah kerajaan Cheng ke Pakia. Setahun yang lalu Baginda Hang Taichi dari kerajaan Boan Cheng telah meninggal di kota Raja Simyang, wilayah timur laut. Oleh karena itu maka yang mengantikannya adalah puteranya yang bernama Fulin. Dia dinobatkan jadi Raja dengan gelar Baginda Sante, pada waktu itu dia baru berumur 6 tahun. Pemerintahan dipegang oleh Torgun, putera ke-9 dari Nur Hacha, pemimpin besar suku Tartar Boan. Pada tahun 1641 ketika Raja Hang Taichi memimpin pasukannya menyerang daerah Sanhaiman kerajaan Beng telah mengirim dua orang jenderal perangnya yang pandai yaitu Ang Seng Chou dan Go Sam Koui. Tetapi dalam pertempuran di kota Siong San Kouan, pasukan kerajaan Beng telah dihancurkan dan Jenderal Ang Seng Chou menyerah. Ternyata Raja Hang Taichi menghargai sekali kepada Jenderal Taklukan itu. Dia diangkat sebagai Jenderal, pembantu Panglima Besar Torgun. Ang Seng Chou merupakan algojo dari rakyat dan penekar kerajaan Beng yang berani menentang kerajaan Cheng. Dalam sejarah perjuangan kerajaan Cheng untuk menduduki negara Tiong Goan, Ang Seng Chou memberikan andil yang besar kepada kerajaan Cheng. Kini sudah setahun lamanya Raja Kecil Suite duduk di tahta Singasana. Ulang tahunnya akan dirayakan secara besar-besaran. Di seluruh wilayah yang telah diduduki pasukan, penduduk diharuskan merayakannya dengan meriah. Itulah sebabnya maka kota Taigoan yang sudah jatuh ke tangan pasukan Cheng, pada malam itu sedang bermandi dalam suasana perayaan yang besar. Rakyat diharuskan memasang teng, lampion, pada rumahnya. Setiap orang harus mengenakan pakaian baru dan semua toko dua serta perdagangan, harus libur. Penduduk harus mengeluarkan beraneka pawai. Liang Leong, Barong Sai, Cheng I dan bermacam-macam tari-tarian tak ketinggalan. Puncak perayaan berlangsung di lapangan markas besar tentara Cheng. Memang meriah sekali suasana saat itu. Di ruang muka gedung markas tampak Panglima Taras dalam pakaian kebesaran duduk di sebuah kursi yang tinggi. Sedang di bawahnya terdapat retan kursi yang diduduki oleh para pembesar militer dan sipil dari kota Taigoan. Di antaranya tampak residen S.O. Kian Hien. Ruang tempat pembesar dua itu dijaga oleh prajurit dua bersenjata lengkap. Setiap kelompok pawai lewat di depan Panglima Taras, mereka berseru dengan gegap gempita. Ban S.W.E. Seri baginda santai Banswe Panglima Taras yang gagah perkasa, Banswe Ban S.W.E. Artinya panjang usia atau dirgahayu. Setelah rotan pawai yang panjangnya hampir tiga km itu lewat maka yang terakhir, terdengarlah suara genderang. Dan kencer yang gempar. Rombongan liang-liong dan barong sai tiba. Itulah puncak acara yang ditunggu-tunggu oleh penonton. Yang di depan sendiri terdiri dari lima buah hemsu atau barong sai. Kelima barong sai itu dapat dibedakan dari pakaian anak buahnya. Ada barong sai yang pelakunya berpakaian warna kuning, ada yang merah, ada yang hijau, biru dan hitam. Mereka terdiri dari lima perkumpulan barong sai. Berhamburanlah dua buah barong sai maju ke hadapan Panglima. Mereka mempertunjukkan keahlian bermain. Barong sai merah dan hijau itu sama dua tangkas dan garang. Keduanya mendapat sambutan tepuk tangan yang meriah. Setelah itu mereka lalu mundur, diganti dengan barong sai merah dan hitam. Juga kedua barong sai itu mendapat sambutan yang megah. Terakhir baru barong sai kuning. Barong sai kuning itu bermain sendiri. Gayanya tidak bersemangat dan hanya lari berputar-putar seperti anak kecil. Sudah tentu penonton tidak memberi tepuk tangan. Terdengar genderang dipukul dengan gencar sekali. Pada lain saat kelima barong sai itu pun maju ke tengah gelanggang dan mereka segera bertempur. Ternyata saat itu di depan para pembesar telah digantungkan sebuah kain merah sebesar karung. Karung merah itu berisi uang hasil derma dari para penduduk. Juga untuk barong sai kini diadakan lomba ketangkasan. Barang siapa yang dapat merubuhkan keempat lawannya, dialah yang berhak mencaplok karung merah itu. Pertempuran secara acak-acak itu sudah tentu berlangsung seru sekali. Mereka bingung mencari lawan. Barong sai merah menyerang barong sai hijau, tetapi dia juga diserang barong sai kuning dan barong sai kuning. Juga diserang barong sai hitam. Pendek kata, mereka menyerang kalang, kabut, siapa yang tampak di depan saja. Ramai, seru, dasyat dan gempar benar pertempuran itu. Gelak tawa kalau melihat sebuah barong sai gentayangan karena di depak barong sai yang lain, tepuk tangan setiap kali melihat sebuah barong sai dengan gaya yang indah dapat merobohkan atau menghindari serangan lawan tak henti-hentinya bergema menggetarkan lapangan. Selama bertahun-tahun belum pernah mereka melihat suatu pertunjukan yang istimewa semacam itu. Barong sai bertempur lawan barong sai. Sekaligus lima barong sai bertempur secara acak-acakan. Dan puncak dari kegemparan adalah ketika Panglima Taras memerintahkan supaya prajurit dua melempari mercon kepada kelima barong sai itu. Suasana di tengah lapangan benar dua seperti medan pertempuran yang didasyat. Bagaimanapun dasyatnya sebuah pertempuran namun akhirnya tentu akan mencapai penyelesaian. Siapa menang siapa kalah tentu akan segera kelihatan. Demikian pula pada pertempuran barong sai itu. Dari lima barong sai, kini hanya tinggal tiga. Barong sai hijau dan hitam sudah keok dan melarikan diri. Jika tadi dalam mempertunjukkan keahlian bermain barong sai, barong sai kuning tampak lemah ternyata dalam pertempuran itu dialah yang paling lincah dan gesit. Dan dialah juga yang merobohkan barong sai hijau dan hitam. Rupanya barong sai merah dan biru tahu dan menyadari hal itu. Tanpa bersepakat, kedua barong sai itu seolah-olah setuju untuk tidak saling menyerang dulu. Keduanya sama dua menyerang barong sai kuning. Bagus, kata pelaku yang memegang kepala barong sai kuning. Dia sengaja berlincahan mundur, menghindari serangan kedua lawannya. Tetapi dia tidak mundur keluar, melainkan mundur ke dalam ruangan, mendekati deretan kursi para pembesar. Terdengar genderang berdentang keras dar kedua barong sai itu menyerang dari kanan ke kiri. Barong sai kuning loncat menghindar ke belakang dan berat. Dia menimpah kursi beberapa perwira. Barong sai kuning dengan tangkas melenting bangun. Tetapi dia diserang lagi. Barong sai kuning itu menghindar ke samping tepat menelungkupi kepala residen S.O. Kian Hin. Peristiwa itu terjadi berulang-ulang. Karena menghindari serangan, barong sai kuning itu beberapa kali menelungkupi beberapa pembesar. Sepintas barong sai kuning itu memang kocar kacir menghadapi serangan kedua lawannya. Tetapi yang jadi bulan-bulanan jatuhnya barong itu adalah tempat duduk para pembesar. Sudah tentu hal itu menyebabkan barisan keamanan, menjadi sibuk. Hai, jangan masuk ke tempat duduk para tai jin, seru sekelompok prajurit bersenjata seraya menghalau dengan tombak. Tetapi suara kawanan prajurit itu seperti hilang di telan suara genderang dan kencir yang mi ledak-ledak memecah telinga. Suasana sangat berisik sekali. Tiba dua barong sai kuning itu berloncatan dan menyelimpat dari serangan lawan, terus melarikan diri. Melihat itu terdengarlah sorak-sorai dari penonton. Tetapi di tengah gemah sorak-sorai itu tergarlah jerit terkejut. Dari beberapa pembesar yang duduk di deret kursi yang terdepan titik hai auh titik astaga. Tetapi jeritan mereka itu tak terdengar dan hilang di telan sorak-sorai rakyat. Yang jelas beberapa pembesar tampak merabah-rabah tengkutnya. Wajah mereka tegang dan keringat bercucuran membasai tubuh. Mati aku, seru residen Esou Kianhin setelah merabah tengkutnya. Ternyata kuncirnya lenyap. Dia melihat ke beberapa pembesar yang duduk di sebelahnya, pun juga kehilangan kuncir. Untung suasana saat itu sangat berisik sekali hingga tiada seorang pun yang sempat memperhatikan keadaan beberapa pembesar itu. Tetapi karena panglima taras duduk di belakang mereka dan di kursi kebesaran yang tinggi, mereka menjadi kebuakan setengah mati. Mereka duduk membelakangi panglima, bukankah setiap saat panglima akan tahu tentang kuncir mereka yang hilang itu. Residen Sang Kianhin seperti semut yang berada di kuali panas. Rasanya kursi yang didudukinya itu seperti tumbuh beribu jarum yang menusuk pantatnya. Residen Esau dan beberapa pembesar itu tak tahu siapa yang telah mencuri kuncir mereka. Yang jelas mereka tadi telah dirubui barong C kuning. Apakah barong C kuning itu yang mencaplok kuncir mereka? Ah, uh mereka tak dapat menemukan jawaban kecuali mendesah dan mendesuh. Sementara pertandingan berlangsung antara barong C merah lawan barong C biru. Kesudahannya barong C merah lah yang menang. Belum gemas sorak sorai menyambut kemenangan barong C merah itu reda, bagaikan gelombata air laut. Yang tengah pasang, maka berhamburan barisan liang-liong dengan diiringi genderang dan keceri yang gegap gempita. Apabila barong C atau singa melambangkan kejantanan yang perkasa, adalah liong atau naga memperlambangkan kejantanan yang dasyat. Suasana saat itu benar dua seperti di medan perang. Lima buah rombongan liang-liong maju ke lapangan di muka para pembesar. Pertama liang-liong putih atau pek-liong pang, lalu rombongan liang-liong hitam atau hak-liong pang, lalu rombongan liang-liong hijau atau ceng-liong pang, lalu ang-bong pang atau liang-liong merah dan terakhir hang-liong pang atau naga kuning. Kelima rombongan liang-liong itu lebih dulu saling mempertunjukkan kemahiran mereka dalam permainan. Setelah itu, lalu bertanding. Berbeda dengan pertandingan barong C yang sekaligus semua turun ke gelanggang, tidaklah demikian dengan barisan liang-liong. Sebagai juara tahun lalu maka liang-liong putih, diberi kebebasan bertanding dalam babak pertama. Yang bertanding dulu adalah keempat liang-liong itu, hasilnya liang-liong hek-liong pang dan ceng-liong pang yang menang, hal itu memang sudah dapat diduga lebih dulu. Kini liang-liong pek liang-liong pang akan bertanding satu demi satu melawan kedua rombongan liang-liong yang menang itu. Ketika rombongan anak buah pek liang-liong pang turun ke tengah gelanggang, sorak-sorai makin menggempa. Dia adalah juara tahun yang lalu wajiblah kalau mendapat sambutan yang hangat. Rombongan ceng-liong pang pun segera meluncur ke dalam gelanggang. Bagaikan dua ekor naga yang saling bertempur, kedua liang-liong itu pun segera saling lilit-melilit, lingkar-melingkar dan senang menyerang. Tampaknya liang-liong naga hijau bingung menghadapi gerak barisan yang dimainkan pek liang-liong pang. Mereka terkepung dan tak mampu loloskan diri dan pada puncak penyelesaian kepala dari liang-liong naga hijau itu pun tersabat rubuh oleh ekor dari pek liang-liong pang. Terdengar sorak-sorai bergemuruh. Namun liang-liong pek liang-liong pang itu tak mau melanjutkan serangan untuk menghancurkan lawan. Mereka malah bergerak-gerak melepaskan belitannya. Rupanya liang-liong naga hijau tau hal itu. Mereka lalu bergerak meloloskan diri dan terus meninggalkan lapangan. Sebelum sorak menyambut kemenangan liang-liong pek liang-liong pang itu reda maka meluncurlah rombongan liang-liong hek liang-liong pang ke dalam gelanggang. Sorak-sorai pun meledak bagai gunung rubuh sehingga gedung markas itu seolah bergetar-getar. Pertandingan antara pek liang-liong pang lawan hek liang-liong memang merupakan pertunjukan yang paling menarik setiap tahun. Kedua perkumpulan liang-liong itu merupakan sepasang seteru berbuyutan. Prajurit dua pun segera menghujani kedua liang-liong itu dengan mercon. Permainan hek liang-liong pang memang tampak lincah. Naga hitam itu seperti seekor naga yang hidup. Sedangkan naga putih kali ini memang tampak lemah. Naga itu melingkar-lingkar dan maju mundur untuk menghindari serangan naga hitam. Tetapi walaupun naga hitam lebih beringas dan ganas melakukan serangan, tak pernah naga itu mampu merobohkan lawan, dan para penonton segera melihat suatu adegan yang mengherankan. Naga putih dengan gerakannya yang mengherankan, pelahan-lahan mundur mengurung lawan, sehingga ruang gerak naga hitam makin lama makin sempit. Rupanya pimpinan naga hitam yang memang bagian kepala liang-liong terkejut. Ia tak tahu barisan apa yang sedang dimainkan naga putih. Selaka, diam dua dia gelisah. Kalau dibiarkan begini, kemungkinan anak buahku tentu mati langkah. Aku harus melakukan suatu serangan dasyat untuk menghancurkan mereka. Tiba dua ia bersuit nyaring dan serempak dengan genderang, tambur dan kencer yang dipukul gencar, Liang-liong hitam itu bergerak melakukan pemberontakan yang dasyat bagaikan seekor naga yang hendak melepaskan diri dari lilitan lawan. Rupanya usaha pimpinan Liang-liong hitam itu berhasil. Anak buah Liang-liong putih yang memegang bagian kepala terkejut dan mundur dengan langkah sempoyongan. Karena kepala bergerak, badan Liang-hong pun ikut bergerak mundur. Bagian ekor dengan gerak yang bergeliatan kian kemari, tiba dua melesat dan menghantam kepala Liang-liong hitam. Dar, tepat pada saat terjadi benturan antara ekor Liang-liong putih dengan kepala Liang-liong hitam, terdengarlah letusan mercon yang keras. Dan di tengah ledakan dasyat itu terdengar lengking jeritan yang tajam, pun sayup dua terdengar suara mengaduh. Penonton sibuk melekatkan pandang matanya mengikuti kesudahan dari pertempuran adu kekerasan itu. Mereka tak sempat memperhatikan keadaan dalam ruang tempat para pembesar. Ternyata dalam ruang depan markas, telah terjadi suatu peristiwa yang menggemparkan suara orang mengaduh yang timbul dari ruang tempat duduk para pembesar, tepatnya dari kursi kebesaran yang diduduki Panglima Taras. Kedua pengawal-pengawal yang berdiri di kanan kirinya terkejut ketika Panglima itu menjerit dan mendekap matanya. Kedua pengawal itu gepah menolong, Ciyangkun, mengapa? Aduh, lekas bawa aka ke dalam ruangan, kata Panglima Ciyang itu. Dengan sigap kedua pengawal itu lalu membopong Panglima dan yang satu membuka jalan. Sudah tentu semua pembesar terkejut dan kacau. Mereka pun mendengar juga jeritan Panglima itu. Tetapi mereka tak tahu apa yang terjadi pada Panglima dan tak tahu pula bagaimana harus menolong keadaan. Mereka segera berbangkit dan mengikuti Panglima ke dalam ruangan. Panglima Taras dibawa masuk ke dalam ruang dan dibaringkan di sebuah tempat tidur. Salah seorang pengawal memberanikan diri untuk bertanya, Maaf, Ciyangkun, apakah yang terjadi pada Ciyangkun? Lihat Panglima membuka matuk kirinya. Oh! Pengawal itu menjerit kaget, jarum BW HOA Ciam lekas cabut. Pengawal itu dengan hati dua menjemput jarum dan pelahan-lahan mencabutnya. Darah bercucum dari biji mata Panglima. Pengawal itu lalu mengeluarkan bungkusan obat dan dipoleskan pada biji mata Panglima lalu dibalut dengan kain putih. Ada musuh gelap telah menyerang aku kata Panglim Taras, adakah kalian tak melibat orang itu? Maaf, Ciyangkun, hamba benar dua tak melihat gerak-gerik orang yang mencurigakan, kata pengawal. Jelas, dia hendak mengarah nyawaku. Lekas lakukan penangkapan pada orang yang mencurigakan. Baik Ciyangkun, pengawal itu memberi hormat lain keluar. Dia berunding dengan kawannya yang seorang, wah, sukar sekali ini. Ya, apa boleh buat? Tangkap saja semua anak buah liang-liong itu kata kawannya. Tetapi mereka tak bersalah. Lalu siapa yang harus kita tangkap? Kalau kita tak melakukan penangkapan tentu akan dipersalahkan Ciyangkun. Yah, apa boleh buat, kata pengawal itu. Tetapi pada saat keduanya berlari keluar, tiba-dua berlarianlah beberapa prajurit masuk. Hai, kenapa engkau tegur pengawal? Kami hendak menghadap Ciyangkun. Hendak melaporkan bahwa empat penjuru markas militer telah dibakar orang. Hai teriak pengawal, baik, lekas siapkan kawan dua untuk memadamkan api. Hektometer, jelas kaum pemberontak hendak menyerang markas ini, kata pengawal. Ya, malam ini memang berbahaya. Suasana yang begini berisik dan kacau memang merupakan kesempatan yang bagus bagi kaum pemberontak untuk mengadakan aksi. Kita lakukan perintah Ciyangkun untuk menangkap semua orang yang kita curigai. Soal kebakaran dan serangan musuh, sudah ada perwira-perwira yang akan menghadapi. Keduanya terus menuju ke ruang depan. Suasana di situ masih kacau balau. Kedua liang leong putih dan hitam tadi sudah tak tampak penonton pun kacau, saling desak-mendesak untuk meninggalkan lapangan. Kedua pengawal itu bingung. Hayo, kita kejar kedua liang leong itu, kata kawannya. Keduanya lalu tacun ke dalam lautan manusia. Mereka mengamuk tak keruan sehingga terdengar jerit dan pekek dari rakyat yang keterjang. Rakyat tak tahu siapa kedua pengawal itu dan tak mengerti mengapa keduanya mengamuk tak keruan. Beberapa anak muda yang malah melihat perbuatan kedua pengawal itu, segera maju mengeroyuknya. Tetapi pemuda dua itu tak kuat menghadapi kedua pengawal. Sebagai pengawal pribadi dari Panglima Tara sudah tentu keduanya dipilih dari jago silat yang tinggi kepandainya. Yang satu bernama Ting Piau, bekas kepala begal dari gunung Gergo Taisan yang termasyur dalam ilmu naik kuda bertempur dengan tombak dan seorang jago memanah dan melepaskan senjata rahasia yang hebat. Ter It Sin Piau atau jago nomor satu dalam ilmu melepaskan senjata Piau, demikian rimba persilatan atau dunia penyamun memberinya gelar. Yang kedua adalah Puiki, murid kesayangan dari tokoh sakti Tai Heng Sian Su di puncak gunung Tai Heng San. Dia bergelar Ceng Gau Sineng atau Garuda Sakti Bermata. Biru. Memiliki ilmu tenaga dalam yang tinggi dan terutama termasyur dalam ilmu silat Tai Kekun. Kedua orang itu tergiur akan bujukan residen S.O. Kian Hau dan mau bekerja pada pemerintah Ceng, diangkat sebagai pengawal pribadi dari Panglima Taras. Menghadapi kedua jago seperti itu sudah tentu para pemuda dari kerumunan penonton, tak berdaya. Mereka banyak yang bonyok. Kedua jago itu bersalah untuk menerobos lautan manusia mengejar kedua rombongan liang-liang. Jika di luar gedung markas terjadi kekacauan yang memakan banyak korban penonton tak berdosa, pun dalam markas sendiri juga tak kalah kacaunya. Kebakaran di empat penjuru gedung, menyebabkan prajurit dua lari pontang-panting hilir mudik. Mereka tak tahu asal usul api itu. Sementara itu Panglima Taras masih berbaring di kamarnya. Jarum Bwe Hoa Ciam yang menyusup ke biji matanya itu cukup membuatnya sakit kelintingan. Untung jarum itu tidak beracun, andai kata beracun, biji mata Panglima Ceng itu tentu sudah membusuk. Karena kesakitan pikirannya kacau dan tak sempat memikirkan apa dua lagi kecuali ingin tidur agar rasa sakit berkurang. Di luar kamar Panglima, dijaga empat penjaga itu bengis bentak terhadap siapa saja yang hendak masuk ke dalam kamar Panglima. Berhenti salah seorang prajurit yang tangannya berbulu, mau apa kalian? Maaf, tuan, kami hendak mengantarkan minuman untuk Cilyang Kun, kata pelayan yang seorang. Dia seorang gadis yang manis dan tangkas bicara. Dan engkau tegur prajurit itu kepada pelayan yang lain. Hamba mengantarkan air wangi dan handuk untuk Cilyang Kun. Demikianlah kebiasaan Cilyang Kun setiap malam apabila hendak tidur, jawab gadis itu. Perwira beralih kepada pelayan yang pertama tadi, coba buka. Eh, mengapa pakai arak tegur perwira setelah kain penutup dibuka oleh pelayan? Pelayan itu tersenyum manis, begini tuan, Cilyang Kun tak gemar, minum arak. Sebenarnya dua buah guci arak wangi ini hendak hamba berikan kepada tuan. Mengapa perwira terbeliat? Karena hamba bingung dengan keadaan markas yang kacau ini. Eh, mengapa bingung? Hamba takut kalau kaum pemberontak melancarkan serangan Cilyang Kun menderita serangan gelap dari musuh. Tidakkah hal itu membahayakan keselamatan Cilyang Kun? Oleh karena itu hamba sengaja membawakan arak wangi agar tuan dapat menjaga ruangan Cilyang Kun dengan semangat pelayan itu menutup keterangannya dengan melontarkan senyum dan lirikan matu yang menggiurkan. A, desah perwira dalam hati apabila tidak dalam suasana saat itu, tentulah dia akan membawa pelayan itu ke kamarnya. Loceng, ambillah, biar kita dapat melek sampai pagi, seru perwira yang lain. Perwira itu pun mengambil kedua guci arak. Satu guci untuk dua orang. Nanti sehabis mengantarkan minuman kepada Cilyang Kun kalau tuan menghendaki apa dua lagi, pasti akan hamba antarkan, kata pelayan yang genit itu. Dengan langkah lenggang kedua pelayan itu pun masuk ke dalam kamar. Terdengar pelayan yang cantik menghela nafas longgar. Kenapa, Cilyang tegur kawannya, pelayan yang genit. Tidak apa dua, sahut yang ditanya dengan suara berbisik. Hanya melonggarkan napas yang susat. Masih ada yang lebih menegangkan lagi, kata pelayan genit, itu dia orangnya sedang rebah di tempat tidur. Adik Hang, bisik pelayan yang cantik, kita harus bekerja yang cepat tetapi hati dua. Tak perlu khawatir, Cing, sahut pelayan genit, kawanan penjaga itu kan sudah mendengkur seperti babi. Ya, mudah-mudahan saja mereka segera minum arak itu, sahut pelayan yang cantik. Saat itu keduanya tiba di muka pembaringan, Panglima Taras menggeliat, es apa itu. Hamba Ciyang Kun, sahut pelayan genit, hendak mengantarkan hidangan teh wangi untuk Ciyang Kun. Heh mana Ahling titik. Ciyah Ling sedang bingung karena tempatnya dimakan api, Ciyang Kun. Api. Apakah terjadi kebakaran? Empat penjuru markas ini telah dibakar orang, berdebah mendengar itu Panglima Taras terus. Hendak bangun tetapi, awh koma ia merint kesakitan dan mendekap matanya. Rupanya luka pada matanya itu mereka lagi waktu dia bergerak, terpaksa ia berbaring pula. Mana Ting Piau dan Puikit tanya Panglima. Maaf, Ciyang Kun hamba tak tahu. Lekas panggil kedua pengawalku itu bentak Panglima Taras. Baik, Ciyang Kun, sahut pelayan genit seraya beringsut dari tempat pembaringan Panglima. Ia memandang kawannya dan kawannya memberi anggukan kepala. Tiba dua pelayan genit itu loncat dan kret, dia menutup jalan darah pada tengkuk belakang Panglima. Seketika pingsanlah Panglima itu. Dengan cepat gadis itu segera mengikat kaki dan tangan Panglima, lalu menyumbat mulutnya dan setelah itu ditutup dengan selimut. Geledah badannya, kata pelayan cantik. Ihaha, desis pelayan genit itu seraya merah mukanya. Kenapa? Aku jijik menyentuh tubuh orang boan suruh menusuk si mau. Hus, adik hang ini perjuangan. Kita sebagai gadis persilatan harus berani membuang segala rasa jijik. Biar aku yang menggeledahnya, pelayan cantik itu terus merogoh. Saku baju dan celana Panglima Taras tetapi tak menemukan sesuatu. Tentu di meja tulisnya, seru pelayan genit titiklah satu menghampiri sebuah meja tulis yang terbuat dari kayu jendana. Dengan merusak kunci, dapatlah ia membuka lacinya dan, ini dia. Pelayan itu menghampiri kawannya, bukankah ini cap nama Panglima boan ini? Pelayan yang cantik menyambuti dan memeriksa. Ya, benar. Keduanya bekerja cepat. Menggeledah laci, mereka menemukan tumpukan kertas yang bertulis huruf leng, perintah. Setelah mengambil sehelai lalu dicap dengan cap nama Panglima. Sisanya, dimasukkan ke dalam kantong baju pelayan genit. Begitu pula cap nama. Cepat kita keluar, kata pelayan cantik. Ketika keluar dari pintu, ternyata keempat perwira tadi sudah menggeletak tidur pula. Kedua pelayan itu tak lain adalah Hon Bi Ing dan In Hang. Ternyata kedua gadis itu dengan bantuan seorang sahabat dari Hon Bun Leong telah berhasil diselundupkan ke dalam markas pasukan Cheng, menyamar sebagai pelayan. Yang menyelundupkan adalah A Ye Ling, gadis yang terpaksa mengorbankan raganya untuk dijadikan pemuas nafsu Panglima Taras. Gadis A Ye Ling ternyata merupakan seorang anggauta dari Perhimpunan Hang Hian Hoa atau Wanita Bunga Penghibur. Itulah sebabnya mengapa In Hang dan Hon Bi Ing tak mau memberi tahu apa rencana mereka kepada Kim Ye U Chi. Kedua gadis itu malu karena harus menjadi pelayan Panglima Taras. Kini setelah dapat menabroskan Panglima Taras dan merampas cap namanya, kedua gadis itu langsung menuju ke bagian belakang tempat penjara di bawah tanah. Sebenarnya In Hang hendak membunuh Panglima Taras tetapi Hon Bi Ing tak setuju, besar sekali akibatnya kalau sampai Panglima Boan itu kita bunuh. Pemerintah Boan tentu marah dan tentu akan mengadakan pembunuhan besar duaan kepada rakyat Taigoan. Di sepanjang jalan yang penuh dengan lorong, keduanya melihat betapa kesibukan prajurit dua dalam markas itu. Mereka larikian ke mariman cari air dan alat dua pemadam api. Penjaga itu terletak di bagian paling belakang. Di situ terdapat sebuah bangunan yang dijaga oleh prajurit. Kabarnya, penjara itu dijaga oleh berpuluh jago silat tetapi mengapa saat ini mereka tak kelihatan semua pikir Hon Bi Ing memang keadaan di rumah penjagaan itu sepi. Yang jaga di situ berjumlah enam orang. Mereka menghadang kedatangan kedua gadis. Cepat In Hang mengeluarkan kertas leng yang bercap nama Panglima Taras, inilah amanat dari Panglima supaya aku menemui pesakitan dan membawa menghadap kepada Chiang Kun. Prajurit terkejut ketika melihat leng yang ada cap nama Panglima Taras. Pesakitan yang mana? Apakah terdapat banyak pesakitan? Eh, mengapa engkau tak tanya? Tentu saja di dalam penjara rahasia ini terdapat banyak sekali kaum pemerontak. Chiang Kun menitahkan membawa menghadap orang Shi Han, kata In Hang. Han Bun Leong, ya. Tetapi dia masih terluka belum dapat berjalan. Oh, kalau begitu, aku dititahkan Panglima untuk membujuknya supaya mau menandatangani surat tanda kesetiaan. Prajurit itu memandang In Hang dengan tajam. Sudah tentu In Hang merasa muak tetapi diam dua darah itu juga cemas. Cepat dia berseru keras, lekas. Chiang Kun sudah menunggu pesakitan penting itu. Apa engkau tak mau memberi jalan kepadaku? Melihat pelayan itu begitu ketus dan memegang surat perintah bercap nama Panglima, sudah tentu penjaga memberi jalan. Tunjukkan aku ruangannya, seru In Hang pula dengan garang. Penjaga itu pun menurut. Mereka melalui sebuah lorong yang cukup panjang dan gelap. Akhirnya tiba di sebuah bangunan yang diberi penerangan lampu. Saat itu Hon Bi Ing berdebar keras sekali jantungnya ketika penjaga berhenti di muka sebuah kamar seli yang berpagar terlali besi kohoh. Han Bun Leong, kemarilah seru penjaga perjara itu dengan bengis. Ingin sekali saat itu Hon Bi Ing menampar mulut penjaga itu yang begitu kasar sikapnya kepada ayahnya. Namun ia tenangkan hatinya. Terdengar bunyi berkerincingan dari langkah yang syarat dan pada lain saat muncullah seorang tua, hampir Hon Bi Ing tak dapat mengenali lelaki itu. Seorang lelaki tua yang rambutnya terurai, kunis dan jemgotnya memanjang, pakaian compang-camping, wajah kuyuh pucat dan tubuhnya kurus sekali. Pesakitan tua itu bersinar matanya ketika melihat pelayan cantik. Sampai beberapa saat dia masih menatap pelayan itu yang bukan lain adalah Hon Bi Ing tampak bibir Han Bun Leong bergerak-gerak gemetar tapi tak mengeluarkan suara. Menghadapi adegan saat itu hampir Han Bi Ing menjerit. Untuk menahan perasaannya, ia mencengkeram tangan In Hang kencang. In Hang rasakan tangan gadis itu dingin sekali dan gemetar. In Hang tahu perasaannya cicinya. Han Bun Leong, Pang Lima memanggil dengan tabapkan hati In Hang berseru. Kena-kenapa seru Han Bun Leong kenan suara lemah? Pang Lina A perlu bicara dengan engkau hektometer, Han Bun Leong mendengus. Kenapa? Tidak. In Hang terbeliak? Tidak. Engkau tak mau mengebada Pang Lima? Aku bukan prajurit. LH, In Hang mendesis, tetapi engkau tawanan. Aku hanya menurut perintah yang berkuasa di rumah penjara ini. Ah, Pang Lima lah yang berkuasa di sini. Suruh dia kemari. Ah, jangan membangkang perintah Pang Lima, terpaksa In Hang main gertak. Siapa yang membangkang engkau? Siapa yang hendak bicara, Pang Limamu atau aku Pang Lima? Dia yang perlu, suruh dia datang kemari. In Hang terkesiap. Ia tak menyangka bahwa dalam keadaan yang menderita siksa sebagai seorang tawanan tetapi ternyata semangat jago tua itu masih kokoh seperti baja. Dia tak gentar dan pantang menunduk kak kepala. In Hang benar-benar kagum. Andai kata tak ada penjaga di situ, tentu sudah berlutut di hadapan orang tua itu. Penjaga, tiba dua In Hang mendapat pikiran buka borgol kaki dan tangannya. Penjaga terkejut, telapi aku belum mendapat perintah dari Chiang Kun. Siapa yang memegang kuncinya aku? Berikan kepada aku. Kembali penjaga itu bersangsi, tidak. Perintah Chiang Kun hanya untuk mengambil tawanan tetapi tidak disuruh membuka borgolannya. Hektometer, baiklah, dengus ya Hang, tetapi apa yang melekat pada dadamu itu tiba dua In Hang menunjuk ke baju orang. Karena mengira ada sesuatu pada bajunya, penjaga itu pun menunduk memeriksa dadanya, wah, tiba dua ia menjerit tertahan dan terus rubuh karena lehernya dihantam In Hang. Cepat bawa Han Lopeh keluar, kata In Hang seraya menyeret penjaga itu ke dalam ruangan sel, mengikat tangan dan kakinya, menyumbat mulut lalu dibaringkan di sudut ruangan seperti orang tidur miring. Ia merogoh saku baju penjaga itu dan menemukan seuntai anak kunci. Saat itu Han Bi Ing tengah memeluk Han Bun Leong dan menangis terseduh-seduh. Chiang, kita sekarang masih dalam penjara. Setiap saat penjaga dapat datang kemari. Simpanlah air mata Chi Chi sampai nanti di rumah. Sekarang kita harus lekas membawa Han Lopeh keluar, In Hang memberi peringatan. Han Bi Ing tersadar. Ia segera memapah tubuh ayahnya untuk berjayaan. Tunggu, kata In Hang, di luar masih ada penjaganya. Biarlah aku memanggilnya. In Hang, terus keluar, penjaga. Lekas bantu kami menggotong pesakitan tua itu. Penjaga itu menurut. Begitu masuk ke dalam sel dia pun segera berjongkok untuk mengangkat kaki Han Bun Leong yang saat itu diminta untuk kerbah di lantai oleh Han Bi Ing krek, sebuah pukulan yang keras pada tengkuk si penjaga, hingga pingsan. Saat itu amat menegangkan sekali. Untunglah keadaan di penjara itu sunyi senyap dari penjaga. Setelah keluar dari penjagaan, In Hang bingung. Hendak kemanakah ia akan menuju? Ia tak tahu seluk-beluk gedung markas yang amat besar dan luas. Ia menuju ke belakang dengan harapan akan keluar dari tembok pagar. Belum berapa jauh, mereka berjalan, sekonyong-konyong dua sosok bayangan berlari-lari cepat. Dan dalam beberapa kejap mereka sudah tiba di hadapan In Hang. Jangan merintangi aku. Bentak In Hang, seraya menyambut kedua pendatang itu dengan serangan pedang. Ternyata kedua pendatang itu mengenakan kedok muka. Yang satu wajahnya tersenyum dan yang satu merah wajahnya. Jangan kurang ajar, budak hina bentak pendatang yang berkedok muka merah. Dia menghindar dan mencengkeram tangan In Hang. Tetapi In Hang geliatkan pedang untuk membabat jari orang. Kim To Ako tanda seru tiba dua Han Bi Ing berteriak. Orang berkedok merah tertegun, engkau, ing titik. Belum selesai ia bicara, pedang In Hang sudah menabas mukanya. Jarak mereka amat dekat dan pedang melancar cepat sekali. Han Bi Ing menjerit karena mengira orang yang berkedok merah itu tentu akan terbelah pedang In Hang. Karena ngeri membayangkan hal itu dia sampai pejamkan mata. Terang titik terdengar bunyi berdering yang tajam dan disusul dengan desis mulut In Hang. Han Bi Ing membuka matu dan terkejut ia melihat adegan yang disaksikan saat itu. In Hang tegak tertegun, pedangnya jatuh ke tanah. Sementara jari pendatang bermuka merah itu meluncur ke arah metu In Hang. Kim To Ako, jangan. Dia In Hang tanda seru teriak Han Bi Ing terkejut. Orang itu menyurut mundur selangkah dan tertawa, Ya, ku tahu, In Mo Ai. Siapa engkau? Engkau Kim To A, Chuan Kim In Hang membelalakan mata. Nona Han jauh lebih jelidai pada engkau. Orang bermuka merah itu tertawa. Sudahlah, jangan bergurau di sini. Nanti saja kalau sudah berada di tempat yang aman, Tiba dua orang bermuka putih berseru. Orang bermuka merah mengangguk. In Mo Ai, idinkan aku menggendong pehu. Dan ikutilah aku keluar dari neraka ini. Engkau, baru In Hang hendak membuka mulut. Orang berwajah putih sudah memegat. Sudahlah, jangan banyak ngomong saja, anak perempuan. Ikutlah pada Kim Xiao Hiap. Aku yang menahan mereka di sini. Tanpa menunggu jawaban Han Bi Ing, Orang bermuka merah terus memanggul tubuh Han Bu Lyong dan berseru, Sekelompok prajurit sedang menuju ke penjara ini. Lekas ikut aku. Biar Ciam Pua ini yang mengurusi mereka. Habis berkata orang bermuka merah itu terus melesat pergi. Oleh karena Han Bi Ing mengikuti, terpaksa In Hang juga ikut. Mereka tiba di pagar tembok belakang. Pagar tembok itu lebih kurang tahu 2010an meter tingginya, Apakah engkau mampu memanjat ke atas tanya orang itu kepada In Hang? Ii I Hang diam tak menyaut. Dia hanya memandang ke puncak dinding. In Mo Ai, terimalah ayahmu dulu. Aku hendak memanjat tembok ini. Nanti akan kuulurkan tambang agar kalian dapat ku tarik ke atas, Kata orang bermuka merah seraya menyerahkan Han Bun Lyong kepada Han Bi Ing Dengan melekatkan kedua telapak tangan ke tembok mulailah orang itu merayap ke atas. Gayanya mirip dengan seekor cicak. Dan memang ilmu yang digunakan itu disebut Bik Ha O U Kan, Atau tenaga sakti cicak. Han Bi Ing terkejut dan kagum akan kepandayan orang itu. Sebenarnya demikian juga In Hang. Tetapi dasar darah bandel, Walar pun dalam hati kagum tetapi bibirnya tetap mencibir. In Mo Ai, ikat tubuhmu dengan tali ini. Pangulah Han Lopeh, akan ku tarik kalian ke atas, seru orang itu. Han Bi Ing menurut dan akhirnya dapatlah ia mencapai puncak tembok. Kemudian menyusul In Hang. Waktu turun keluar tembok, Han Bi Ing menggunakan tali tetapi In Hang terus langsung melayang ke bawah, Sedang orang bermuka merah itu sambil memanggul Han Gun Lyong loncat turun. Mereka bertiga lalu menuju ke gedung keluarga Han dan masuk ke dalam ruang rahasia di bawah tanah. Ketika masuk ke dalam ruangan, bukan kepalang kejut mereka kedok muka itu tak lain adalah kedok yang dipakai oleh orang yang mukanya putih cerah tadi. Gila, teriak In Hang, dia sudah tahu tempat ini. Tetapi orang berkedok muka merah itu tak menghiraukan. Ia meletakkan Han Gun Lyong di perbaringan. Sebelumnya ia suruh Han Bi Ing untuk mengganti pakaian ayahnya dan memberinya minum. Setelah itu orang berkedok muka merah lalu memberinya minum sebutir pil dan mengurut-urut tubuhnya. Silahkan Han Lopeh tidur dulu, katanya setelah selesai mengurut. Setelah Han Gun Lyong tidur, ketiga anak muda itu lalu duduk di luar. Hai, siapakah engkau teguh In Hang karena melihat orang itu tetap masih mengenakan kedok muka? Orang itu tertawa lalu membuka kedok mukanya dan segera tampaklah sebuah wajah berseri bersih yang cakep. Ih, engkau seru In Hang setelah yakin bahwa orang itu bukan lain adalah Kim Ye U Chi. Ya, kata Kim Ye U Chi tertawa, untung aku tak sampai mati engkau bacok. Ih, salah siapa bantah In Hang, mengapa engkau tak mau unjuk muka? Hektometer, benar dua gadis bodoh, kata Kim Ye U Chi. Memang aku dan Chiang Pua tadi sengaja memakai kedok muka agar jangan dikenal musuh. Chiang Pua ulang In Hang, Chiang Pua siapa yang engkau maksudkan? Ini, kata Kim Ye U Chi menunjuk kedok muka bet warna putih. Siapa dia sahabat lamamu? Siapa? Sahabamu yang lama? Eh, jangan bergurau E F kau, seru In Hang cemberut, aku tak punya sahabat lama. Memang engkau sudah tahu bahkan sudah bartempur tetapi belum mengenalnya. Kim To A Ko, siapakah Chiang Pua itu karena ingin tahu? Han Bi Ing ikut bertanya. Dia bukan lain adalah si kakek pinjang yang beberapa kali telah menggoda nonain, kata Kim Ye U Chi. Dia In Hang melengking kaget. Kim Ye U Chi mengangguk. Siapakah dia? Bukankah dia pernah berkelahi dengan engkau dan juga dengan aku? Dia adalah Ban Leng Jiu yang termasyur itu, kata Kim Ye U Chi. Eh, bagaimana engkau dapat berkenalan dengan dia? Mengapa dia tahu tempat ini? Ah, orang itu memang luar biasa. Ban Leng Jiu artinya si tangan serba bisa. Dia dapat melakukan pekerjaan apa saja yang dikehendakinya. Aku juga baru berkenalan dengan dia ketika hendak menyerbu ke dalam markas musuh. Kim To A Ko, ku mohon engkau suka menceritakan pengalamanmu tadi, pinta Han Bi Ing Kim Ye U Chi mengangguk, tetapi aku pun juga minta kalian menceritakan pengalaman kalian. Baik, kata Han Bi Kim Ye U Chi lalu bercerita. Pertama dia menutur kau tentang pertemuannya dengan anak buah Liang Leong Pen Heng Pang sampai bertemu dengan ketuanya dan kemudian diminta untuk memimpin. Kemudian dia dipergi kepada pemilik rumah makan dan diperkenalkan dengan dua orang Chiang Pui yang sanggup membantu usahanya maa gempur penjara. Kim Ye U Chi memang ikut dalam menjalankan Liang Leong Naga Putih. Dia pegang bagian ekornya. Pada waktu bertempur dengan Liang Leong He Leong Pang, dia mendapat kesempatan untuk melepaskan jarum BW Hoa Chiang dan dapat melukai mata Pang Lima Taras. Dalam suasana yang kacau, ia suruh rombongan Liang Leong Naga Putih pulang, sementara dia terus masuk ke dalam markas. Saat itu dalam markas telah berlangsung pertempuran seru. Dia melihat kedua Chiang Pui yang bersedia membantunya itu tengah bertempur melawan berpuluh-puluh jago dua silat yang bekerja pada markas pasukan Cheng. Waktu aku hendak turun tangan, kedua Chiang Pui itu terus lari dan dikejar oleh rombongan jago dua silat markas musuh. Sebenarnya aku hendak mengejar tetapi tiba dua terdengar suara halus yang mengiang dalam telinga, jangan ikut mengejar. Kedua orang itu memang memancing supaya kawanan jago dua silat itu meninggalkan markas. Hayo Lekas masuk ke dalam penjara. Kim Ye Uci terkejut. Dia pun segera menuju ke belakang. Di situ dua orang jago silat memergokinya dan menyerang. Tetapi berkat kepandainya yang sakti, dapat Yah Kim Ye Uci merubuhkan mereka. Kemudian muncul seorang kakek. Engkau terlalu barani si Yau Hiap, katanya, di markas pasukan Cheng ini, engkau seperti berada dalam sarang harimau dan serigala yang buas. Siapakah lopeh ini Kim Ye Uci? Si Yau Hiap pernah mengejar aku ketika dibiara Cheng lengkuan tempoh hari, sahut kakek itu. Oh, engkau ban leng Ji Uci yang puas ru Kim Ye Uci, lalu apa maksud lopeh? Pakailah kedok muka ini, dia terus melemparkan sehelai kulit kepada Kim Ye Uci, sedang dia sendiri juga mengenakan kedok kulit. Jangan mereka sempat melihat wajah kita yang sebenarnya sehingga gerak-gerak kita tak leluasa. Kim Ye Uci menurut. Apakah lopeh tahu di mana letak penjara rahasia itu tanya Kim Ye Uci? Ikut aku, kata ban leng Ji U. Keduanya segera menuju ke belakang dan tepat pada saat itu Win Hang Din Hon Bilak keluar dengan memanggul Han Gun Leong. Demikian cerita Kim Ye Uci. Siapakah yang membakar markas itu, to aku tanya Han Bi Hap. Beberapa jago yang diundang oleh pemilik rumah makan untuk membantu usaha kita, kata Kim Ye Uci. Apakah sahabatmu ban leng Ji U itu tak menyinggung aku tanya In Hong? Ya, sahut Kim Ye Uci, dan mengatakan agar ku sampaikan kepadamu si darah cantil. Tanda petik. Eh, engkau menghina aku, ya tukas In Hong? Bukan, kata dua itu memang berasal dari dia jangan marah kepadaku. Hektometer, teruskan, seru In Hong dengan lagak seperti nyonya besar. Dia tak tahu siapa Kim Ye Uci itu dulu. Untung sekarang Kim Ye Uci sudah berubah sekali perangainya. Dia sabar dan ramah. Dia mengatakan, nanti kalau keadaan sudah mengidinkan, dia tentu akan melaksanakan taruhannya. Taruhan apa In Hong terkejut? Bukankah engkau pernah bertaruh dengan aku kalau engkau sanggup menampar pipi orang itu? Nol, itu ter, ak In Hong, bagaimana dia tahu? Ah, tentu engkau yang bilang. Tidak, bantah Kim Ye Uci. Aku tak pernah mengatakan hal itu kepadanya tetapi dia tahu sendiri. Dia malah menantang engkau, kalau engkau mampu mengejarnya, dia nanti akan peikwi, berlutut, dan mengangkat engkau sebagai guru. Eh, dia menantang begitu seru In Hong mulai naik darah, boleh, ku terima tantangannya. Kim Ye Uci tertawa. Mengapa tertawa? Siapa suruh tertawa teguh In Hong yang sudah terlanjur muring? Aku geli mendengar ceritanya, kata Kim Ye Uci waktu dia mengatakan bahwa engkau pernah peikwi di hadapannya dan minta ampun. Tanda petik. Ngaco bentak In Hong, siapa yang mengatakan begitu? Biarpun dia ban leng jiu atau ban leng ceng, aku tak sudi memberi hormat. Ha, ha, ha. Kim Ye Uci tertawa makin geli, tetapi nyatanya engkau pernah berlutut minta ampun kepadanya. In Hong marah dan hendak keluar tandu kria, melihat itu Hon Bi Ing cepat berkata, Kim To Ako, cobalah engkau ceritakan apa saja katanya. Begini, kata Kim Ye Uci, itu waktu In Hong kan pergi ke arah Cheng Leng Kuan untuk mencuri pakaian nikoh. Nah, coba saja tanyakan kepadanya bagaimana waktu dia kepingin hendak mengambil buah li, pier, di meja sembahyangan sampai dia bertekuk lutut membungkukan tubuh di hadapan patung Dewi Kuan Im. Satang, itu dia yang mengerjain aku teriak In Hong. Kim Ye Uci tertawa gelap dua. Han Bi Ing juga. Hektometer, kakek pin chang itu memang kurang ajar, seru In Hong, sampaikan kepadanya, kalau ketemu tentu akan kupotong kakinya yang satu, biar dia lumpuh. Setelah puas tertawa, Kim Ye Uci lalu minta Hon Bi Ing menceritakan pengalamannya. Hon Bi Ing bercerita. Waktu dia bersama In Hong menyaru sebagai nikoh masuk kota, ada dua peristiwa yang dialaminya. Ah, memang prajurit dua Cheng itu terlalu kurang ajar sekali, kata Hon Bi Ing, masakan terhadap rahib mereka juga berani mengganggu. Itu waktu, ada sekelompok prajurit yang berjalan dengan tingkah tengik. Rupanya mereka habis minum arak. Melihat kami, salah seorang prajurit itu menghampiri dan terus hendak mengganggu. Melihat itu In Hong tak dapat menahan kemarahannya. Ditamparnya muka prajurit itu hingga menjerit-jerit kesakitan. Mulutnya berdarah dan dua buah giginya putus. Tiga prajurit yang lain segera menyerang In Hong. Tetapi In Hong melawan. Kemudian ada pula seorang prajurit yang hendak menangkap Hon Bi Ing. Jangan mengganggu seorang nikoh, tiba dua muncul seorang pemuda. Huh engkau berani mencampuri urusan ku mentak prajurit itu seraya layangkan tinjunya kepada pemuda itu. Pemuda itu melawan tetapi karena prajurit menggunus, pemuda itu terbacok bahunya dan rubuh, prajurit terus hendak membunuhnya. Jangan, seru Hon Bi Ing, bawalah aku, jangan ganggu dia. Prajurit itu tertawa menyeringai lalu menghampiri Hon Bi Ing dan terus ulurkan tangan. Tampaknya Hon Bi Ing juga ulurkan tangan seperti orang menyambut. Tetapi tiba dua prajurit itu menjerit keras dan terus terjerambap jatuh. Apa yang terjadi? Ternyata untuk kesekian kalinya, Hon Bi Ing telah menggunakan tusuk kundainya untuk menusuk telapak tangan orang yang tepat mengenai jalan darah Loe Kiong Hiat. Tak ampun lagi lenyaplah tenaga prajurit itu bagai balon yang gembos. Pada saat itu Ha In Hong pun sudah dapat menyelesaikan prajurit dua yang mengeroyuknya. Hon Bi Ing dan In Hong menolong pemuda itu. Walaupun gagal tetapi Hon Bi Ing tetap berterima kasih kepada pemuda yang tak gentar menghadapi prajurit demi hendak menolongnya. Pemuda itu bernama Chip Lee, seorang murid dari Perkumpulan Barong Se Kuning. Seperti halnya Liang Leong, pun di kota Taigoan terdapat beberapa. Perkumpulan Barong Se, sebenarnya Perkumpulan Dua Liang Leong maupun Barong Se, adalah perguruan silat. Tetapi karena takut ditangkap, mereka pun menggunakan nama Perkumpulan Liang Leong dan Barong Se. Oleh karena itu setiap anak murid Perkumpulan Liang Leong dan Barong Se tentu memiliki ilmu silat. Pemuda itu juga kagum akan kepandayan In Hong yang mampu mengalah tiga orang prajurit. Ia menghela nafas. Kenapa Tegur Hon Bi Ing adai kata Perkumpulan kami bisa mendapat bantuan tenaga seperti suhu berdua? Tentulah kali ini kami dapat merebut juara. Nol, apakah dalam perayaan nanti juga diadakan lomba kejuaraan? Ya, akan ada adu Liang Leong dan adu Barong Se. Jika begitu, antarkan kami kepada ketuamu, kata In Hong. Demikian kedua gadis itu segera dibawa ke markas Perkumpulan Barong Se kuning. Ketuanya sangat gembira sekali menerima kedatangan kedua nikoh itu. Hang Bi Ing dan In Hong dengan terus terang pun menyatakan siapa dirinya yang sebenarnya. Dan In Hong menyatakan bersedia menyumbangkan tenaga untuk ikut memainkan Barong Se. Sudah tentu ketua dan anak buah Perkumpulan Barong Se kuning amat gembira sekali mendengar hal itu. Di samping itu ketua Perkumpulan Barong Se kuning yang bernama Hun Shou dapat memperkenalkan kedua gadis itu dengan seorang anggauta Hang Hian Hwa. Gadis anggauta bunga penghibur itu tak lain adalah Ahling. Dia menjadi wanita menghibur khusus untuk Panglima Taras. Karena pandai merayu, Tara sangat menyayanginya sekali. In Hong dan Hon Bi Ing terkejut dalam pertemuan dengan Ahling. Mereka tak sangka kalau gadis yang masih muda dan cantik kerela mengorbankan diri untuk menjadi pemuas nafsu orang Boan. Memang pengorbanan itu besar sekali harganya, kata Ahling. Taci Ling, jangankan hanya kehormatan bahkan jiwa dan ragia harus kita korbankan demi menyelamatkan rakyat. Taci Ling, engkau benar dua seorang mustikanya mustika, dengan penuh haru Hon Bi Ing memegang rat dua kedua tangan Ahling. Tidak, nona Hon, kata Ahling, aku hanyalah sebutir pasir di padang pasir yang tak berharga. Tidak, diriku sudah cemar. Tetapi batinmu masih suci bagai seorang bidadari Cici. Cepat Hon Bi Ing menduka. Tersentuhlah hati In Hong seketika. Ia tak sangka bahwa di dunia ternyata terdapat gadis dua yang rela berkorban diri untuk menyelamatkan bangsanya. Taci Ling, bagaimana kalau aku ikut jadi anggauta Hang Hian Hwe In Hong menyelutup? Ah, jangan nona, kata Ahling, kebanyakan anggauta dua kami adalah gadis dua lemah yang tak punya kepandayan. Tetapi nona mempunyai kepandayan silat yang tinggi. Nah, gunakanlah kepandayan nona untuk berjuang melawan mereka. Tugas untuk menenggelamkan pikiran dan semangat mereka, serahkan saja kepada kami. Cici Ling, engkau seorang gadis yang mulia. Engkau laksana bunga teratai, walaupun di lumpur, tempatnya tetapi engkau tetap suci, In Hong memeluk Ahling erat dua. Lalu bagaimana Cici Ling hendak mengatur rencana tanya Han Bi Ing begini? Kata Ahling, aku masih mempunyai beberapa kawan dalam markas besar pasukan Cheng. Di antaranya karena parasnya kurang cantik, ditugaskan menjadi pelayan. Nah, nanti apabila semua orang berkumpul di halaman untuk menyaksikan pawai liang liong, kalian berdua boleh menunggu di pintu belakang gedung. Asiu dan Akim akan keluar menemui. Kalian nanti boleh tukar pakaian dan masuk ke dalam gedung. Tetapi aku sudah menyanggupi untuk membantu main barong si. Oh, tak apalah, sehabis main barong si, aku akan langsung menuju pintu belakang, seru In Hong gembira. Begaulah semua rencana telah berjalan dengan lancar. Setelah bermain barong si dan mencaploki kepala beberapa pembesar Cheng, In Hong terus menuju ke pintu belakang. Di situ Hon Bi Ing pun sudah menunggu. Ketika Ahling keluar, mereka lalu masuk dan kedua gadis itu menyaru sebagai bujang pelayan. Begitu takim to aku, pengalaman kami selama di markas itu, Hon Bi Ing menutup ceritanya. Nih, ambillah, tiba dua In Hong berseru seraya mengeluarkan sebuah bungkusan kepada Kim Ye U Chi. Apa ini Kim Ye U Chi heran karena tak sari-sarinya gadis centil itu memberi sesuatu kepadanya. Bukalah untukmu seru In Hong. Ketika Kim Ye U Chi membukanya, ia terbelalak. Hai, kuncir siapakah begitu banyak ini serunya? Siapa lagi kalau bukan kuncir para pembesar Cheng itu, sahut In Hong, tuh, pakailah kuncirnya si Taras. Mereka tentu akan takut kepadamu. Hai, hai, hai. Waktu In Hong menceritakan bagaimana ia memperoleh kuncir itu, Kim Ye U Chi dan Hon Bi Ing tertawa geli. Barong si doyan kuncir ha, ha, ha. Keesokan harinya, Han Bun Leong sudah bangun. Semangatnya tampak lebih segar. Dia dapat berjalan keluar dan bercakap-cakap dengan ketiga anak muda itu. Waktu Hon Bi Ing memperkenalkan Kim Ye U Chi, Han Bun Leong terkejut, ah, jika demikian Kim Hyantit ini sudah menjadi menantu gebu kan? Ah, terima kasih Tian, harapanku sekarang sudah ENGK AU kabulkan. Arwah Kim Tian Chong tentu akan dapat beristirahat dengan tenteram di alam baka. Hon Bi Ing tersipu-sipu merah mukanya. Ketika ia hendak memberi penjelasan, tiba dua Kim Ye U Chi berkata, GAU, terimalah hormat Kiyasei yang bodoh ini. Kim Ye U Chi terus berlutut memberi hormat kepada Han Bun Leong. GAU artinya mentua dan Kiyasei adalah menantu. Ah, harap Kiyasei jangan banyak peradatan, kata Han Bun Leong seraya mengangkat bangun Kim Ye U Chi. Han Bi Ing makin merah mukanya. In Hang melongong. Tetapi Kim Ye U Chi tenang dua saja. Eh, mengapa dia mau mengaku sebagai menantu ayah? Apakah Han Bi Ing tak dapat melanjutkan renungan? Hatinya karena sebagai seorang gadis sudah tentu dia merasa kikuk sekali. Hektometer mengapa dia mengaku sebagai menantu? Apa dia suka kepada Chi Ing? Apakah dia sudah berunding dengan Chi Ing? Huh pikirin Hang. Kim Ye U Chi mempunyai perhitungan sendiri. Pertanyaan yang mendadak dari mulut Han Bun Leong itu memang tak diduga-duga. Sejak bertemu dengan Han Bun Leong dan tahu akan pribadinya, timbulah rasa hormat dan kagum Kim Ye U Chi kepada jago tua itu. Sebelumnya belum terpikirkan soal perjodohan ataupun hubungan asmara dengan Han Bi Ing, namun demi menghibur hati Han Bun Leong agar jangan sedih, terpaksa Kim Ye U Chi memberi pengakuan begitu. Soal nanti bagaimana hubungannya dengan Han Bun Leong, itu soal belakangan. Dapat diatur. Yang penting saat itu dia dapat mengembirakan hati Han Bun Leong. Ia dapat membayangkan betapa sengsara keadaan Han Bun Leong waktu ditawan dalam penjara di bawah tanah itu. Kalau dia mendengar kabar bahwa paterinya gagal mencari blogon, tentulah Han Bun Leong lebih menderita batinnya. Ketahuilah Hian Sei, kata Han Bun Leong pula, satu-satunya beban yang menjadi pemikiranku adalah bing itu. Dia putri tunggalku dan sejak kecil mamanya sudah meninggal dunia. Sekarang setelah dia sudah bertemu dengan Hian Sei, legahlah hatiku siorang tua ini. Kapan saja, aku dapat mati dengan meram. Ah, terima kasih Gak Ho, atas kepercayaan yang Gak Ho berikan kepadaku, kata Kim Ye U Chi. Kemudian Han Bun Leong pun bertanya tentang diri In Hong. Ketika mendengar In Hong itu cucu dari Tong Kui Itik, terkejutlah Han Bun Leong, ah, kiranya, Hian Titli ini. Cucu dan Tong Heng. Sudah lama aku tak beijumpa dengan Tong Heng. Dimanakah dia sekarang? In Hong seperti disayat hatinya mendengar orang menanyakan kepadanya engkongnya yang tercinta itu. Air matanya pun berlinang-linang dan mulut serasa berat untuk berkata, Ayah, Tong Chiang Peku Tak Kurang Suatu Apa. Saat ini dia sedang menyelesaikan suatu urusan adik Hong ini disuruh ikut aku. Oh apakah Tong Heng hendak berkunjung kemari kalau tiada aral melintang, mudah-mudahan Tong. Chiang Peku dapat datang kemari, sahut Han Bi Ing ia mewakili In Hong bicara karena ia tahu perasaan In Hong saat itu. Ayah aku ingin sekali mendengar cerita ayah sejak aku pergi dari kota ini, kata Han Bun Ing yang hendak mengalihkan pembicaraan. Han Bun Leong menghela nafas. Ah, memang banyak sekali pengalaman hidup Geng Kualami sejak itu, katanya, dan kini aku makin mengenal bagaimana sifat manusia itu yang sebenarnya. Di bawah pimpinan Han Bun Leong, dapatlah rakyat Tai Goan menahan serangan pasukan Cheng. Han Bun Leong berwibawa dan ditaati seluruh penduduk. Dia dikenal seorang jago silat yang sudah mengundurkan diri dari pergaulan ramai. Dikenal pula sebagai seorang hartawan yang ramah dan terbuka tangannya. Dalam kehidupan sehari-hari Han Bun Leong amat ramah. Tetapi dalam memimpin barisan rakyat dia keras sekali. Hal itu memang sudah ia ajukan kepada penduduk yang memintanya memimpin barisan mereka. Perang, lain. Dengan pergaulan. Dia harus tegas dan bengis. Barang siapa melanggar peraturan harus mau menerima hukuman. Dan penduduk pun menyetujui karena mereka percaya penuh kepada Han Bun Leong. Han Bun Leong membentuk beberapa kelompok barisan. Di samping itu dia pun mengerahkan kaum wanita yang tak mau meninggalkan kota, untuk mengurus soal konsumsi, makanan. Dalam waktu singkat kota Tai Goan yang ramai sebagai kota perdagangan, telah berubah menjadi sebuah benteng pertahanan yang kokoh. Setelah pasukan Cheng menyerang mereka tentu disambut dengan hujan anak panah. Han Bun Leong tak mau menyerang melainkan bertahan. Dia akan tunggu sampai musuh lelah dan jemuh baru nanti dia akan melancarkan serangan. Pasukan Cheng benar dua marah karena tak mampu merebut kota yang hanya dipertahankan oleh rakyat saja. Apa yang diperhitungkan Han Bun Leong memang benar. Karena hampir sebulan lamanya selalu gagal, mulailah timbul rasa jenuh dan lelah di kalangan prajurit Cheng. Melihat itu Han Bun Leong segera memanggil beberapa pemuda. Tek San, engkau bawa pasukanmu keluar dari pintu kota sebelah barat dan mengitari ke selatan, menyerang pasukan musuh, kata Han Bun Leong. Baik, Chong Tui Tiang, pemimpin, suhut seorang pemuda bertubuh kekar. Dia bernama Tek San dan memimpin barisan golok yang terdiri dari pemuda dua berani mati. Dan engkau, San Ki, pimpinlah kelompokmu mengitari ke arah utara dan menyerang rusuk kanan barisan musuh, kata Han Bun Leong pula. Baik, Chong Tau Leng, suhut seorang pemuda berkulit hitam. Dia bernama San Ki yang diserahi memimpin barisan panah. Dan Esou Kong Chu, kata Han Bun Leong kepada Esou Kian Hin, Putra Residem Tai Goan yang entah bagaimana tahu dua ikut masuk menggabung diri ke dalam barisan rakyat yang dipimpin Hon Bun Leong, Kong Chu menjaga kota. Saruhlah anak buah Kong Chu untuk membuka pintu kota dan suruh mereka bersorak-sorai memukul genderang. Baik, Han Lopeh, sahut Esou Kian Hin. Dan engkau, Wat Seng, begitu pintu kota dibuka, engkau harus lekas memimpin anak buahmu untuk menerjang musuh. Musuh sudah tak bernafsu bertempur lagi, hancurkanlah mereka. Wat Seng pemuda gagah yang diserahi tugas untuk memimpin barisan berani mati, dengan serentak melakukan tugasnya. Demikianlah berkat perhitungan yang matang dan tepat dari Han Bun Leong, pasukan Cheng dapat dihancur leburkan. Mereka menderita kerusakan besar. Bahkan pimpinan mereka, General Botai telah tewas dalam serangan anak panah. Panglima Besar Torguan terkejut, dia bertanya siapakah yang mimpin barisan rakyat Taigoan. Ketika mendapat keterangan, dia terkejut, Ah, ah, ternyata dia. Dia memang ku dengar seorang jago silat yang sakti dan berkepandaian luas. Jika dia mau menyerah dan bekerja. Pada kerajaan Cheng, wah, sungguh suatu tenaga yang amat berharga sekali. Memang letak keberhasilan dari kerajaan Cheng mengalahkan kerajaan Beng adalah karena Panglima Torgun seorang yang dapat menghargai orang pandai dan jenderal yang pintar. Apabila menghadapi seorang lawan yang hebat, dia tentu akan berusaha untuk menangkap hidup orang itu dan dibujuknya supaya mau bekerja pada kerajaan Cheng. Dengan begitu banyaklah pembesar kerajaan Beng, baik sipil maupun militer, dapat dibujuk dan mau bekerja kepada kerajaan Cheng. Torgun memang seorang yang pandai dan luas pandangannya. Malam itu Torgun memanggil Ko Chai Seng, pembantunya yang paling dipercaya untuk diajak berunding kera bagaimana dapat menangkap Hanbun Leong. Ko Chai Seng terkejut, maksud Taijin hendak menduduki kota Taigoan? Torgun gelengkan kepala, kota Taigoan tidak berarti. Setiap saat dapat kuwancurkan. Tetapi yang lebih penting adalah Hanbun Leong itu. O Chai Seng kuna hendak menawannya dan membujuknya supaya mau bekerja kepada kita. Begitulah, sahut Torgun, Hanbun Leong benar dua seorang tokoh yang cemerlang. Coba lihat, dengan kekuatan penduduk yang sebelumnya kebanyakan hanya pedagang dan kaum muruh dia dapat membentuk suatu pasukan yang bukan saja mampu mempertahankan kota Taigoan, pun bahkan mampu balas menyerang dan menghancurkan pasukan Cheng. Engkau tentu tahu siapa Jenderal Bota itu. Dia adalah salah seorang Jenderal Kerajaan Cheng yang gagah dan pandai. Tetapi toh akhirnya dia harus binasa dalam pertempuran melawan pasukan. Rakyat Taigoan. Bayangkanlah, bagaimana hebatnya kalau Hanbun Leong kita angkat menjadi pimpinan sebuah pasukan yang terlatih. Kurasa tiada seorang Jenderal Kerajaan Beng yang mampu melawannya. Ko Chai Seng mengangguk, diam dua diakagum akan pandangan tajam dari Panglima Besar Kerajaan Cheng itu. Walaupun seorang Boan, tetapi dia termasuk seorang yang cerdas. Jika tidak demikian masakan dia dapat memegang jabatan sebagai Panglima Besar yang menguasai seluruh pasukan Kerajaan Cheng dan menjadi wali dari Raja Bon yang masih kecil. Maka bagaimana care untuk menangkap Hanbun Leong, kuserahkan kepadamu, Ko Chiang Kun, kata Panglima Torgun. Sudah tentu amat berat tugas yang dipikul Ko Chai Seng. Dia tak mempunyai orang dalam kota Taigoan. Apalagi sekarang kota itu sedang dikuasai Hanbun Leong dengan barisan rakyat. Tak mungkin dia dapat masuk ke dalam kota itu. Akhirnya setelah mempelajari kekalahan pasukan Cheng yang lalu dia segera menghadap Panglima Torgun dan minta disediakan suatu pasukan besar untuk mengepung kota Taigoan. Torgun meluluskan dan menyerahkan pimpinan pasukan itu kepada Ko Chai Seng. Maka untuk yang kedua kalinya kota Taigoan diketpung lagi oleh pasukan Cheng yang berjumlah besar. Hanbun Leong pun tetap menggunakan siasat bertahan sampai nanti pasukan Cheng sadah lesu semangatnya barulah dia melancarkan serangan. Setelah mempelajari pertempuran yang lalu dan membuktikan dengan siasat yang dilakukan Hanbun Leong sekarang, Ko Chai Seng pun mengatur siasat. Dia perintahkan menarik mundur pasukannya dan suruh prajurit dua itu bermabuk-mabukan seperti orang yang kesal. Setelah menerima laporan bahwa pasukan Cheng hanya tinggal sedikit dan itu pun sudah lesu, tiap hari kerjanya hanya bermabuk-mabukan saja. Maka Hanbun Leong lalu memanggil beberapa pemuda kepercayaannya. Pemuda Sangki dan Teksan disuruh membawa pasukan, mengitari masing dua ke selatan dan utara untuk menyergap musuh dati kanan dan kiri. Sementara putra residen yakni Esou Kianhin disuruh membuka pintu kota dan bersorak-sorak sambi satu memukul genderang. Lalu pemuda Wat Seng yang memimpin anak buah untuk menerjang dari muka. Han Lopeh, kata Esou Kianhin, idinkan kali ini aku yang membawa pasukan untuk menyerang musuh. Sedang tugas untuk bersorak-sorak dan memukul genderang di dalam kota suruh saja Wat Seng. Ah, berbahaya Kongcu, kata Hanbun Leong. Perang bukan suatu permainan tetapi mengadu jiwa. Kutahu Han Lopeh, jawab Esou Kianhin, tetapi aku ingin mendirikan jasa, dapat menghancurkan pasukan Cheng. Hanbun Leong mengangguk dalam hati. Ia tahu bahwa putra residen itu sebenarnya hanya terpengaruh oleh kemenangan yang lalu. Dia mengira tentulah pasukan Cheng mudah dihancurkan seperti yang lalu. Oleh karena dia hendak merebut jasa. Sebenarnya Hanbun Leong tak senang dengan pejuang yang berjuang karena menginginkan jasa seperti halnya putra residen itu. Tetapi apa boleh buat? Kalau ditolak kemungkinan putra residen itu tentu tak senang hati. Suatu hal yang dapat mengganggu ketenangan dan persatuan. Dalam saat dua seperti itu, Hanbun Leong tidak menghendaki perpecahan. Baiklah kalau Kongcu menghendaki begitu. Akhirnya terpaksa ia meluluskan. Ia minta agar Kongcu itu didampingi oleh pengawalnya yang sakti. Begitu pula jangan gegabah menyusup masuk ke daerah musuh. Kongcu, kata Hanbun Leong, apabila musuh sudah kalah dan lari, janganlah Kongcu terlalu mendesak dan mengejar mereka. Itu berbahaya. Harap Kongcu memperhatikan pesanku ini. Demikian penyerangan telah dimulai sesuai dengan rencana. Pihak pasukan Cheng telah menderita kerusakan dan mundur dengan kacau balau. S.O. W. Kian Hin yang memimpin barisan yang menyerang di muka, merasa gembira sekali. Ia hendak membuat kejutan dengan menghancurkan seluruh pasukan Cheng. Maka ketika pasukan Cheng mundur dalam keadaan kacau balau, dia terus perintahkan anak buahnya untuk mengejar dan menghancurkannya. Pengejaran pasukan Cheng itu berlangsung sampai 10 li, suatu jarak yang cukup panjang. Setelah berhasil mengobrak abrik sisa pasukan Cheng, S.O. W. Kian Hin menarik pulang pasukannya. Dia berkuda di depan sendiri, diapit oleh dua orang pengawal pribadinya. Anak buah pasukannya mengiring di belakang dengan bernyanyi dan bersorak-sorai gembira. Baru tiga li jauhnya, ketika tiba di sebuah tikung jalan yang menjadi mulut sebuah hutan, tiba dua S.O. W. Kian Hin terkejut ketika di sebelah depan telah menghadang seorang sastrawan setengah tua. Sastrawan setengah tua itu berpakaian serba putih dan tengah berkipas-kipas. Hai, siapa engkau, tegak S.O. W. Kian Hin serasa memerintahkan berhenti. Aku hendak mengaturkan selamat atas kemenangan Kong Cu, jawab sastrawan setengah tua itu dengan tersenyum simpul. Bukankah Kong Cu ini S.O. W. Kong Cu putra jadi S.O. W. Tihau kota Taigoan? Berhadapan dengan seorang sastrawan setengah tua, S.O. W. Kian Hin tak curiga. Apalagi jelas sastrawan itu hendak mengaturkan selamat kepadanya. Maka dia pun menyahut dengan tertawa, ah, mengapa paman repot dua begitu? Tetapi Kong Cu, kata sastrawan itu, ini memang benar dua suatu hal yang mengembirakan hatiku sehingga begitu mendengar berita kemenangan Kong Cu, Serem tak keluarlah buah pikiranku yang kutuangkan dalam syair ini. Ku harap Kong Cu tak menampik persembahan syair dari seorang sastrawan yang hina seperti diriku. Ah, harap lopeh jangan berkata begitu, kata S.O. W. Kian Hin. Sastrawan itu maju menghampiri dan mengaturkan segulung kertas. Dan S.O. W. Kian Hin pun segera ulurkan tangan menyambutinya. Uh, tiba dua S.O. W. Kian Hin menjeret kaget ketika tahu dua tangannya dicengkeram dan ditarik oleh sastrawan itu. Karena tak menduga-duga dan karena pergelangan tangannya dicengkeram begitu keras sehingga tenaganya. Merana, S.O. W. Kian Hin tak dapat mempertahankan diri lagi dan melorot jatuh dari kudanya. Sudah tentu kedua pengawalnya terkejut bukan main. Serempak kedua orang itu mencabut pedang dan terus hendak menerjang. Berhenti bentak sastrawan, berani maju selangkah lagi, Kongcu kalian tentu akan kubunuh. Serunya seraya mengangkat tangan kini ke arah kepala S.O. W. Kian Hin. Kedua pengawal itu tak berdaya lagi. Hai, siapa engkau? Lepaskan S.O. W. Kongcu anak buah pasukan S.O. W. Kian Hin berseru dan serempak maju. Berhenti kembali sastrawan itu menghardik dengan nyaring, kalau kalian berani maju, Kongcu ini tentu akan kuhancurkan benaknya. Sekalian anak buah tak berani maju. Mereka tak menginginkan patra resident itu mati. Nah, kalian mau menyerah atau minta mati seru sastrawan pula? Apa katamu teriak para anak buah S.O. W. Kian Hin? Hanya dua jalan yang dapat kalian pilih. Menyerah atau mati? Hektometer, jangan sombong, sastrawan. Kami tak bermusuhan dengan engkau, mengapa engkau berani menganiaya Kongcu? Kalian memang tak bermusuhan dengan aku, tetapi aku yang wajib memberantas kalian. Siapa engkau ini? Aku adalah seorang jenderal pasukan Cheng yang ditugaskan untuk menghancurkan kota Taigoan. Tanda petik. Kentut teriak pengawal, engkau seorang diri berani buka bacot hendak menghancurkan kota Taigoan. Ha, 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 ha. Sekali lagi ku ulang, seru sastrawan tak menghiraukan ajakan orang, kalian mau menyerah atau mati? Hektometer, kalau menyerah coba bagaimana? Kalau menyerah, kalian semua akan dibebaskan dari kesalahan menentang pasukan Cheng, bahkan kalau mau akan diterima menjadi prajurit Cheng. HMM, dengus pengawal itu, kalau minta mati saja segera kalian akan mati dalam beberapa kejap saja. Tak. Percaya seru sastrawan, lihatlah di atas batu karang kanan kiri jalan ini. Serentak sekalian anak buah Esou Kian Hin memandang arah yang ditunjuk. Mereka terkejut. Ternyata di atas batu karang yang menggunduk di kanan kiri jalan, tampak beratus-ratus prajurit Cheng dengan busur terentang di tangan. Mereka siap membidikan anak panah selekas mendapat perintah dari sastrawan itu. Nah, begitu aku melambaikan tangan, kata sastrawan itu yang bukan lain adalah kocai seng, maka beratus-ratus batang panah segera akan menghujani kalian. Coba bayangkanlah, apakah kalian mampu hidup tergetar hati sekalian anak buah? Maklum, mereka bukan prajurit melainkan rakyat biasa. Menghadapi saat seperti itu sudah tentu gentarlah hati mereka. Dan coba kalian melihat ke belakang, seru kocai seng pula. Ketika berpaling, mereka melihat di belakang mereka sudah muncul beratus-ratus prajurit Cheng dengan merentang busur. Dan lihatlah apa yang berada di belakangku, kembali kocai seng berseru. Dari belakang kocai seng, muncullah beratus-ratus prajurit Cheng yang menghunus pedang dan tombak. Nah, jelas seru kocai seng, jika kalian ingin mati, seketika ini juga aku dapat mengantar jiwa kalian ke akhirat. Serang terdengar beberapa pemuda yang marah melihat tingkah hulah kocai seng. Tetapi mereka segera menjerit dan rubuh dengan tubuh berhiasan anak panah. Tuh, lihatlah buktinya, seru kocai seng, barang siapa betani bergerak, tentu mati bersarang anak panah. Kalian sudah diketpung dari empat jurusan. Pasukan kami telah memutuskan hubungan kalian dengan kota Taigoan. Bahkan saat ini Taigoan sedang kami serang. Sekarang lekas menyerah. Kalau terlambat, aku tak mau menerima penyerahan kalian lagi. Dalam keadaan seperti saat itu tiada lain jalan bagi anak buah Esou Kianhin kecuali hanya menyerah. Memang mereka sudah mebekal tekat untuk mati. Tetapi mereka mau mati asal dapat membunuh musuh. Sedang saat itu jelas mereka yang dihadapinya itu hanyalah kocai seng seorang. Dan kocai seng juga memiliki seorang sandera, putra residen Esou. Akhirnya Esou Kianhin dan seluruh anak pasukannya ditawan. Ketika kocai seng membawa Esou Kianhin menghadap Panglima Torgun, Panglima terkejut. Buat apa Chiangkun membawa pemuda itu kemari tegur Torgun? Taijin, pemuda itu adalah putra Esou Tihau kepala kota Taigoan, kata kocai seng. Apabila dia mau menyadari dan bekerja pada kita, kurasa mudahlah kita merebut Taigoan. Sejenak Panglima Torgun menatap kocai seng dan dalam tatapan pandang matu yang berlangsung dalam waktu singkat, Panglima Besar Kerajaan Cheng itu segera dapat menangkap maksud kocai seng. Baik, kata Panglima Torgun. Ia turun dari kursi, membuka tali pengikat tangan Esou Kianhin dan menggandeng pemuda itu diajak duduk di sampingnya. Ia menuang arak dan diberikan, ah, maaf, Esou Kongcu tentu menderita kejut. Esou Kianhin terkejut sekali atas perlakuan dan sikap Panglima Cheng itu. Ia tak kira kalau girinya akan disambut dengan perlakuan yang begitu mengindahkan. Tergopoh-gopoh dia mengaturkan terima kasih. Kongcu, kata Torgun setelah selesai minum arak, serbenarnya yang kami musuhi adalah Raja Beng dan Menteri Dua Kraton yang korup dan tak becus mengurus negara itu. Kami sebenarnya bermaksud baik untuk membantu rakyat agar dapat hidup tenang dan sejahtera dan bebas dari gangguan para permesar. Esou Kianhin hanya mengangguk. Maka heranlah aku kalau rakyat Taigoan malah mati-matian melawan pasukan Cheng. Tetapi bukankah pasukan Chiangkun itu hendak menjajah negara kami tanya Esou Kianhin. Ah, tidak Kongcu, sahut Torgun, kata dua menjajah itu terlampau berat. Kami hanya ingin mengatur dan menertibkan Kerajaan Beng yang sudah rapuh. Banyak sekali Menteri dan Jenderal dari Kerajaan Beng yang sadar dan mau mengabungkan diri kepada kami. Kami terima mereka dengan penuh kegembiraan dan menganggap mereka seperti saudara sendiri. Coba tanyakanlah pada Kocai Seng Chiangkun, bagaimana perlakuan Kerajaan Cheng kepadanya. Kongcu, walaupun aku seorang hon tetapi aku mendapat kepercayaan penuh dari baginda Cheng dan Panglima Besar Torgun Taijin ini. Tidak ada perbedaan antara Jenderal Beng yang menakluk dengan Jenderal Cheng. Sama-sama mendapat panghargaan dan perlakuan yang ia yak. Esou Kianhin mulai tergerak hatinya. Ia tak sangka bahwa Panglima Besar Kerajaan Cheng begitu ramah dan baik. Kiranya Torgun Taijiangkun tentu tak keberatan untuk mengangkat engkau sebagai residem tai goan apabila engkau mau membantu Kerajaan Cheng merebut kota itu dari tangan kaum pemberontak, kata Kocai Sengkula. Esou Kianhin terkejut. Ia mengalihkan pandang kepada Tongun. Tampak Panglima Besar itu mengangguk dan tersenyum kepadanya. Ah, budi kebaikan Taijin berdua, sungguh membuat deriku kecil sekali, kata Esou Kianhin memang apa yang Ko Taijin katakan tadi benar. Menteri dua kerajaan Beng hanya main korup dan menguasai pemerintahan, rakyat sudah cukup menderita. Kita harus berusaha untuk mengembalikan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi, apakah artinya seorang seperti deriku ini? Kongcu, setiap orang itu tentu berguna. Apalagi Kongcu seorang putra residen, Kongcu tentu dapat melanjutkan memegang jabatan itu, kata Kocai Sengk. Jabatan residen, bukan jabatan kecil tetapi suatu kedudukan yang tinggi. Jarang orang mempunyai kesempatan untuk menduduki jabatan itu. Apalagi kalau Kongcu setia membantu kerajaan Cheng, ada kemungkinan dapat dinaikan pangkat menjadi tutok, gubernur, kata Kocai Sengk pula. Ah, aku benar dua tak berani memimpikan hal itu. Kesemuanya itu ku harap Taijin suka memberi bantuan dan bimbingan kepadaku. Baik, Kongcu, jangan khawatir. Lalu apakah yang dapat ku kerjakan sekarang? Tanya Esowu Kanhin. Aku punya sebuah rencana. Asal Kongcu mau melakukan, kota Taigoan tentu dapat kita rebut. Oh, silakan Taijin mengatakan, rencanaku itu disebut siasat Gokjiki, Gokjiki. Terima kasih telah menonton!